ya kembali lagi bersama pemuda petani ya ini rekan petani saya ini mencoba ya di mt3 ini pakai sistem tabela tanam benih langsung ya ini umur berapa hari Pak Haji Oh ini satu mingguan ya hampir ya enam hari setelah sebar ya Pak Haji ini benih apa varietasnya Pak jenis IF-16 sudah dilakukan pemupukan Pak baru ini baru Oh baru spray ya berarti kalau pemupukan belum Oh itu berarti ini belum dilakukan pemupukannya ini kalau yang lainnya bisa dilihat itu pindah tanam sistemnya pindah tanam semua ini kalau di sini ini di Pak Haji sendiri tuh kepingin terobosan baru Nah gitu Pak kaji di sini milik ingin terobosan baru Apakah nanti hasilnya itu sama dengan yang kemarin atau enggak kayak gitu tapi untuk kelemahannya mungkin di airnya ya sini soalnya kan ini tempat air di sini tuh mungkin kalau yang tinggi lahan tinggi itu bagus sudah segini nih nanti dipindah-pindah nanti kalau yang nge-repet dipindah ke area sini yang tenggelam ini jenisnya IF-16 dilihat luas plus minus berapa Pak Hai 1500 meter persegi ini ini mode modelnya Hai setnya ada kalenanya ini belum bikin Hai belum bikin mungkin jejak bekas jejak kaki nanti buat kalenan ya Pak gitu bisa dilihatkan kalau yang tempat banyak airnya itu kayak gini enggak ditebarin benih ini soalnya mati biasanya kalau tenggelam itu mati ini baru diratakan ini pinggir nah inilah kelanjutannya itu gimana kayak gini ya untuk kalau sama-sama nanti itu bagus kan ini kan untuk apa namanya yang kemarin itu variasi ini semua semua area sini itu gagal panen semua gagal panen dan dijual semua dijual jerami atau pakan ternak Hai jual pakan ternak dikarenakan kekurangan air sini kan wilayahnya itu kemarin kemarinnya agak tinggi ya kalau ini kurang tahu saya kurang tahu saya untuk ini ya ini kan untuk memperingan memperingan apa namanya memperingan dengan pengeluaran ya sistem tabela itu kita bayangkan aja kalau sistem pindah tanam itu kuli ada kuli daud ya kuli tandur nah kayak gitu ya kalau ini cuma langsung benih ditebar aja gitu kayak gitu ini kemarin berapa kilo pagi 15 kilo untuk untuk 1500 meter persegi plus minusnya itu 15 kilo ya katanya gitu tapi ini kelihatannya kok agak rapet ini nanti kayak gimana hasilnya itu kita tunggu aja soalnya untuk meminimalisir apa namanya meminimalisir kerugian ya kalau tabela itu bukannya apa-apa kalau pindah tanam itu sudah banyak nanti nampaknya kos yang kita keluarkan itu banyak kalau kayak gini kan lebih ringan ya nah ini Hai nanti kayak gimana kos yang didapet kalau emang bisa panen nanti saya infokan kayak gimana ya kalau emang kalau emang terjadi gagal panen kan enggak begitu beratlah ongkosnya kemarin itu sampai ini apa namanya nyedot air itu sampai beberapa kali di sini kalau lahan saya kan yang seberang jalan sana kalau kalau sini lahannya milik kan ini Pak Aji sendiri biasanya sama saya itu dia ingin mencoba terobosan baru kayak gimana kan rekan ada yang pernah nanam tabela ya kalau saya sih belum pernah nah jadinya itu gimana sih penanaman tabela itu bisa ditulis di kolom komentar ya kita itu sharing 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 bukannya sok tahu atau apa tapi kan kita harus berbagi ilmu ya kalau di di channel saya itu berbagi ilmu kalau di channel saya itu gimana kalau emang kurang baik itu baiknya kayak gimana ya bisa ditulis di kolom komentar masukan-masukannya biar cepat tumbuh itu gimana biar aman dari hamagulma itu kayak gimana perawatannya saya itu belum pernah menanam secara tabela ya ini Pak Aji sendiri itu baru pertama kali ini kalau di desa saya baru kali ini ya ya terima kasih telah menonton ya mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar ya saya mohon dengan bijak kalau memang berkomentar tolong komentar yang baik ya jangan asal aja ya kita membuktikan seperti yang di lapangan ya ini lahan milik Pak Aji ya itu rekan saya sendiri saya minta liput dia bilangnya oke saya liput biar apa biar tahu nanti saya dia juga tanya-tanya kan gimana sih caranya tabela ya saya saya sendiri belum pernah dia itu cuma mengikuti instruksi yang ada di apa namanya artikel-artikel pertanian sesuai itu nanti kita lihatkan aja gimana atau apakah sama dengan yang dikerjakan oleh rekan-rekan sekalian sekalian ya 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 penyepraannya obatnya apa saja yuk kita tengok di sana yuk nah inilah obatnya itu ya ya di sini kan lagi ada banyak orang ya atau sama orang ya Mas ya ya Mas bener ya Nah itu hanya mereng ini ini pakainya itu tripo ya tetap biasanya itu pakainya bahan aktif itu di mehipo ya di mehipo andalan di mehipo ya soalnya kalau di mehipo di mehipo sendiri itu tuh kalau dilihat dari ininya ya di mehipo itu dilihat dari bahan aktifnya ini di mehipo 450 gram per liter ya 450 SL ya ini terus apalagi ini pakai strik Stargate atau Star Grid Star Grid Pakainya Star Grid Insektisida 600 SC bahan aktif ini sini klotianidin berapa harganya Mas 140 ini harganya ya setiap orang itu produk dari FMC ya ini nah ini untuk trips itu warng biasanya ya ini gerek nah ini Insektisida racun kontak dan lambung nah ini berarti racunnya kontak soalnya kan masih kecil itu biasanya harusnya pakainya kontak ya soalnya kan masih kelihatan belum bisa bersembunyi kalau tinggi ya efektif pakai yang yang apa namanya sistemik ya Mas ya gitu pakainya ini satu tutup ya untuk satu tutup ini setiap setiap orang itu memiliki rumusannya masing-masing ini rumusan dari Pak Kaji ya terus pakenya ini juga sama dengan saya Ultra Dap ini Ultra Dap ini tapi dibukus kecil-kecil buat enggak tahu sih biar enggak kebanyakan katanya terus ada Gibru atau CPT sendiri biar cepat tubuhnya serta ini pakai putih-putihnya Oh ternyata ini Java Green ya ya Java Green tuh pupuk daun ya kayak gitu ini larutannya Mas campurannya apa gimana ini apa Maison ini Maison Oh berarti ini ini minumannya yang nyemprei Oh ya kayak gitu ya Nah itu itulah tadi obat-obatnya kayak gitu untuk dari Pak Kaji sendiri ya nanti pertumbuhannya gimana coba kita lihat aja ya ya jangan lupa klik tombol subscribe dan putihkan loncengnya agar tidak ketikkan informasi-informasi seputar pertanian ya khususnya padi ya kalau di channel pemuda petani ini ya ya terima kasih telah menonton video pemuda petani saya doakan semoga rekan-rekan sekalian dalam kesehatan dalam lindungan Allah SWT dan selalu memberikan kesehatan serta diberikan rezeki yang melipah amin ya salam hebat salam muda pernah petani Indonesia hebat maju terus petani Indonesia ya